Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana kali ini Mimin akan memprediksi sinetron love story the series untuk episode nanti sore Yang mana di episode kali ini Panessa akan mendapatkan karmanya Yang mana di skin kali ini Panessa akan mendapatkan dua tamparan dari Tante Shafira dan juga Maudie Dan tentunya disini Argadana tidak akan diam dan tentunya akan mengusir Panessa dari rumahnya Kali ini kita diperlihatkan yang mana disini terlihat Panessa yang akan keluar dari rumah Argadana Dia yang membawa cover dan di ruang tamu terlihat ada Oma, Danat, Tante Emily dan juga Maudie yang tengah berada disitu Tiba-tiba saja disini Oma mengatakan kepada Panessa ingin pergi kemana Disini Panessa menegaskan kepada Oma bahwa Oma tidak usah mengikut campuri urusan dirinya Dan lebih mengurus cucu kesayangannya Maudie Tidak sengaja disini Panessa yang membelak-belakan beri hal hubungan Maudie dan Ken Bahwasannya Maudie adalah wanita yang tidak beruntung yang ditinggalkan oleh suaminya dan memilih pergi bersama wanita lain Melihat sikap Panessa yang tentunya begitu licik dan selalu membuli Maudie Tante Emily datang untuk membela Maudie dan disini Tante Emily ingin memberi pelajaran kepada si licik Panessa Disisi lain disini Oma yang mencoba melarai petangkaran diantara Tante Emily dan juga Vanessa Tetapi Panessa malah menjawab dengan nada yang tidak mengenakan hati Disini Panessa menantang kepada Tante Emily bahwa Tante Emily perawan tua yang tentunya Ia tidak takut dengan ancaman dari Tante Emily Tiba-tiba saja Maudie dengan sigap menampar pipi Panessa Dan tentunya disini Panessa yang tidak terima ingin membalasnya Ingena tentunya melawan Maudie ketekapi Maudie langsung mendorong Panessa hingga terjatuh Melihat keributan diantara mereka Arga Dana dan juga Tante Shafira kemudian muncul Dan menanyakan apa yang sudah terjadi Terlihat Tante Shafira mencoba menasehati Panessa yang sudah keterlaluan dengan perilakunya ini Tante Shafira yang mencoba menasehati Panessa perihal Panessa yang telah menyelengkuhi Rama Tetapi Panessa disini malah melawan Tante Shafira Ia tidak ingin diatur oleh siapapun dikarenakan yang menjalani hidupnya dia sendiri Mendengar perdebatan diantara mereka Arga Dana pun kemudian datang dan mencoba menenangkan Tante Shafira Arga Dana mengatakan kepada Panessa bahwa apa yang tidak dipicarakan oleh Tante Shafira ini benar Akan tetapi disini Panessa malah menyinggung perihal darah yang disumbangkan oleh Dena kepada Rama Disini sudah jelas Arga Dana pasti akan membela adiknya Jidan Dikarenakan disini Jidan akan dijodohkan dengan Maudie Mendengar perkataan Panessa Arga Dana pun tersinggung dan kemudian pergi Melihat tingkah laku Panessa yang menjengkelkan Tante Shafira tidak tinggal diam dan langsung menampar Panessa Di sini kekesalan Tante Shafira karena ia tidak menghormati keluarga dari Arga Dana Termasuk suaminya Arga Dana Di sini Tante Shafira sentak saja Panessa pun terkejut melihat perlakuan Tante Shafira kepada dirinya Melihat hal tersebut dan perlakuan dari semua orang di rumah Arga Dana Panessa lantas langsung merapikan semua pakaiannya dan pergi dari rumah Arga Dana Bagaimana di episode yang akan datang? Wah pastinya semakin seru saja ya untuk kita saksikan Yang mana di sini karma dari Vanessa sudah bermunculan dan Vanessa akan menerima semua perbuatan Yang sudah membuat Maudie dan Ken menderita Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh